Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT PLN Persero telah menyiapkan sebanyak 65 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Trans Jawa Timur Mulai Ngawi hingga Banuangi. Bertempat di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jumat 3 Mei, karya para pelajar SD dan SMP sekabupaten Jember dipertunjukkan. Dalam ajang gebiar puisi dan lukis harmoni ilmu, sebanyak 2.000 karya seni lukis dipertontonkan, di mana keseluruhan karya ini memanfaatkan bahan limbah rumah tangga seperti panci, talengan, botol hingga limbah komputer. Limbah ini membuat karya seni lukis semakin menarik dan unik. Selain lukisan, para pelajar di Jember juga memamerkan puluhan poster berisi ajakan untuk lebih menjaga kelestarian alam dan tidak melakukan tindakan perundungan atau buliik. Banyak bahan-bahan yang daur ulang, yang itu terabaikan. Nah itu yang satu, bahan bekas ya, bahan recycle ya, sudah tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, satu itu. Terus yang kedua, banyak potensi anak-anak yang bisa berkarya lukis. Kita padukan, sehingga barang yang semula tidak berguna, akan jadi berguna. Nomor 4 itu akan berguna. Salah satu bagian untuk destinasi yang dikunjungi di sini, di Dinas Pelidikan ini. Semua datang melihat, dan termasuk puisi, puisi disabilitas ini. Bukunya itu akan kami bagikan kepada, kami tawarkan kepada seluruh instansi yang ada, supaya mereka membeli, membeli ini, membeli buku-buku untuk disabilitas ini. Selain menggelar pameran karya seni lukis dalam rangkaian kegiatan Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember juga akan menggelar pembacaan puisi karya pelajar disabilitas pada minggu 5 Mei besok. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, PT PLN Persero sambung listrik gratis seribu warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!